Oh, 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 oh Dalam panggilan dengan media berita, LM Entertainment menyandakan, memang benar kami menerima sertifikasi konten. Tetapi, itu adalah permintaan untuk memodifikasi klausur dalam kontrak, bukan untuk menghentikannya. Kami sedang membahas modifikasi klausur kontrak. LM Entertainment juga mengatakan kepada media lain bahwa ada kesalahpahaman antara agensi dan artis dan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan tanggapan LM Entertainment, Kang Daniel akan terus bekerja dengan agensi untuk debut solonya. Sementara itu, Kang Daniel menandatangani kontrak dengan LM Entertainment pada 1 Februari setelah kontraknya dengan MMO Entertainment berakhir pada 31 Januari. Setelah ada konflik dengan agensinya, Kang Daniel telah memulai akun Instagram baru. Dalam pernyataan Kang Daniel, ia menulis bahwa agensi menolak permintaannya untuk men-transfer akun media sosial kepadanya dan bahwa ia akan memulai akun Instagram baru. Dia berbagi posting pertamanya melalui akun barunya pada 4 Maret pukul 12 malam, KST, seperti yang dijadikan. Kang Daniel mengunggah tiga foto dengan tulisan, halo, sudah begitu lama. Dengan akun sebelumnya, yang ia mulai pada Januari, ia mempercayakan Guinness World Record untuk uangku tercepat untuk mendapatkan 1 juta pengikut di Instagram. Kang Daniel mengeluarkan tanggapannya sendiri setelah laporan konflik dengan agensi. Menyusul laporan Kang Daniel meminta agensi LM Enterprise menunggu mengakhiri kontrak eksklusifnya dan agensi mengklarifikasi laporan ini, Kang Daniel telah mengeluarkan pernyataan tersebut sendiri melalui fan cafe-nya. Pernyataan Kang Daniel berbunyi sebagai berikut. Halo, ini Kang Daniel. Pertama, terima kasih kepada para penggemar yang telah percaya dan menunggu saya selama sebulan atau lebih. Sekali lagi, saya minta maaf untuk membawa bolita ini melalui artikel berita yang tidak menyenangkan, Seperti yang ditulis dalam artikel, secara tidak terduga hari ini, saya saat ini sedang berselisih dengan LM Entertainment karena saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda semua yang saya lakukan di media sosial dan saya pikir Anda akan khawatir. Saya meminta agensi saya untuk men-transfer akun media sosial dengan nama saya kepada saya sehingga saya dapat memberikan bahkan hal terkecil sekalipun untuk pembaruan. Meskipun saya berulang kali mengajukan permintaan ini dan menunggu agensi untuk secara sukarela men-transfer akun ini menunjukkan kepada Anda semua sisi yang lebih baik dari saya, perusahaan menolak permintaan untuk men-transfer akun media sosial dan sebuah artikel tanpa perselihan saya dengan agensi dirilis hari ini. Selama mempelajari artikel itu dan meluangkan waktu untuk berpikir, saya juga sangat malu ketika banyak artikel jahat yang tidak benar yang penuh dengan rumor diposting. Namun, karena saya sangat khawatir tentang semua orang yang akan disakiti oleh cerita-cerita palsu, saya telah mengumpulkan keberanian untuk membuka akun Instagram pribadi baru di siang hari besok. Hingga membuat keputusan seperti ini, saya memiliki banyak pemikiran dan ini adalah keputusan yang dibuat untuk diri saya dan pengumur saya. Saya merindukan semua orang dan saya ingin berdiri di atas panggung lagi. Saya bisa melewati saat yang melelahkan ini karena kata-kata Anda dan ingatan yang telah kita miliki selama ini. Saya akan melakukan yang terbaik agar saya bisa berdiri di depan semua orang dengan gambar yang bagus. Tolong percaya pada saya dan tunggu sedikit lebih lama, kebenaran akan terungkap. Terima kasih, Kang Daniel. Nah, itu adalah konflik antara Kang Daniel dan element of time. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita semua-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!